Kita akan review rumah mewah ini. 100% rumah baru, 3 lantai, dan satu-satunya rumah dengan luas tanah 270 meter persegini. Jadi harus gercep, harus cepat-cepat survei. Kalau lagi cari rumah baru di kawasan Plonok Indah, lokasinya premium. Siap, kuni, sudah rapi, sudah bersih. Dan saya pastikan, ini satu-satunya rumah dengan luas tanah 270 meter persegini. Lainnya diantaranya rumah-rumah besar di atas 500 meter. Halo semuanya, balik lagi di channel kita, Garasi Pak Homs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya sekarang ada di kawasan elit Jakarta Selatan, huniannya para Sultan, Pondok Indah. Kita akan review rumah mewah ini. 100% rumah baru, 3 lantai, dan satu-satunya rumah dengan luas tanah 270 meter persegi. Jadi harus gercep, harus cepat-cepat survei. Kalau lagi cari rumah baru di kawasan Plonok Indah, lokasinya premium. Jadi ini awalnya satu rumah besar dibagi dua. Jadi saya yakinkan ini satu-satunya rumah baru dengan luas tanah 270 meter persegi. Harganya 19 miliar nego. Luas bangunannya 450 meter persegi. Punya 5 kamar tidur, 6 kamar mandi, plus 2 kamar tidur ART-nya. Carpotnya bisa 4 mobil. Nah, rumah ini lebarnya hampir 7,5, panjang ke belakangnya 36 meter. Jadi memanjang. Yuk, langsung aja yuk kita review. Saya akan runtur. Saya akan tunjukkan semua ruangan dari rumah mewah ini. Rumah ini sudah dilengkapi dengan taman yang cantik, kolam renang, dan tentunya sudah dilengkapi dengan lift. Karena rumah ini tiga lantai. Liftnya dari Swiss ya, mereknya Sindler. Oke, sini sudah ada kanopi kaca. Di sini sudah pakai besi seperti habim. Besinya memang besi habim, sorry. Dan ini bagian atasnya sudah dilapisi dengan kaca tempered. Untuk bagian karpotnya, karpotnya bisa 4 mobil. Ini sudah dilapisi dengan batu alam. Nah, sini sudah terlihat nih pintu utamanya. Di sana juga ada pintu menuju ke servis area-nya. Nah, kita langsung aja nih. Ini langsung area terasnya dilapisi dengan marmer. Dan pintunya besar sekali nih. Ya, pintunya sudah saya ukur ini 1,2 meter. Tingginya 2,6 meter. Jadi besar sekali. Ngebuat pintu utamanya terlihat mewah. Sudah dikasih lampu tempel kanan-kiri. Jadi ada terkesan klasik modernnya. Jadi ini paduan rumah modern. Ada sentuhan-sentuhan klasiknya juga ya. Yuk, kita masuk. Di sini langsung kita ketemu area foyer. Atau mau dijadikan ruang tamu. Sangat pas ya. Lanjut. Di sini sudah terlihat langsung tangga menuju ke lantai 2-nya. Sebelum kita masuk ke area ruang keluarga. Di sini kita ketemu satu pintu. Yuk, kita lihat. Oh, rupanya ini area service. Dan di sini sudah terlihat. Sudah terinstall nih. Dia punya dapur kotornya. Nah, ini dia pakai bahannya, materialnya. Stainless steel. Jadi terasa di dapur restoran-restoran hotel ya. Nah, ini mungkin ada alasan agar ini terlihat selalu bersih dan mudah perawatannya. Stainless steel itu mudah untuk ngebersihinnya ya. Nah, di sini sepertinya ini akan gunain standing stock. Jadi kompor berdiri di sini. Karena ini posisi sudah ada cooker hoodnya. Ini sudah lengkap nih. Sudah ada sinknya. Ini untuk penyimpanan barang-barang yang diperlukan. Seru juga ya. Jadi, terus terang, nggak banyak ya. Sangat jarang sekali dia gunain bahan material seperti ini. Biasanya yang udah-udah, yang multi-plag. Ya, seperti standarnya kitchen set-kitchen set ya. Jadi kitchen kabinet biasanya pakai kayu, multi-plag, HPL, dan lain-lain ya. Nah, ini di belakang saya ada satu pintu. Ini bisa untuk gudang. Kemudian di sini untuk kamar tidur ART. Di sini kamar tidur ART atau driver. Di sini kamar mandinya nih. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini kita ketemu pintu yang bisa diakses dari depan tadi. Yuk, kita lanjutin ke dalam. Ini tangganya, posisi tangga. Ini langsung ketemu posisi liftnya. Liftnya merek Schindler. Bisa di-zoom. Ini merek Schindler. Ini salah satu brand terkemuka di dunia, ya. Berasal dari Swiss. Dan perusahaan ini berdiri sejak 1874. Jadi udah lama banget. Sangat berpengalaman. Otomatis dia punya kualitasnya premium. Dan service after sales-nya juga sangat baik. Oke ya, di sini ada satu, dua pintu. Nah, ini kita ketemu ruang keluarga yang ada di lantai satu. Ruang TV atau ruang keluarga yang tersambung langsung ke taman dan kolam renang. Dari sini kita bisa menikmati hijaunya taman dan birunya air kolam renang. Asik ya. Jadi santai-santai di sini. Nah, ini untuk panjangnya 6 meter. Lebarnya 4 meter. Jadi bapak-ibu tinggal beli perabotan dengan ukuran ruang 4 x 6. Ya. Ini kita lihat deh. Ada satu kamar tidur. Di sini kamar tidur tamu atau mau dijadiin ruang kerja juga boleh. Dengan bukaan yang besar banget. Ya. Ini jendelanya gede banget nih. Kanan-kiri bisa dibuka. View-nya langsung ke kolam renang. Dari sini aja kita bisa nyentuh kolam renangnya nih. Air kolam renang. Asik juga ya. Nah, ini kamar mandinya di sini. Ya. Nah, di sini pintu akses dari kamar. Di sana terlihat ada pintu juga yang dari luar nih. Ya. Jadi, ini bisa jadi kamar mandi tamu. Bisa juga jadi kamar mandi, kamar tidur tamu. Atau ruang kerja. Ya. Kita lihat. Di sini sudah terlihat westafel. Cermin. Di sini lapisi dengan marmer. Tinggal dikasih. Dia punya kabinet. Ini posisi closet-nya. Dan ini posisi ruang shower-nya. Ruang shower-nya sudah cukup ideal. Ya. Satu setengah kali satu meter. Sudah ada hand shower-nya. Ini dilapisi dengan granite towel. Bagian bawahnya dia pemilihan warnanya warna-warna batu alam. Dan jenisnya yang agak kasar, yang keset. Ini ya. Pintu yang dari ruang tamu menuju ke ruang TV atau ruang keluarga. Sekarang kita ke area terasnya. Saya berada di area teras belakang. Ini masih sangat bisa diletakkan kursi meja. Langsung sudah terlihat taman yang sudah menekati sempurna ya. Tinggal nunggu rumputnya rapat nih. Sudah ada tanaman hiasnya. Dan dikasih bonus. Dua pohon besar, pohon pule ya. Ini sudah ada stepping-nya. Tinggal di ini aja ya. Ini baru diletakkan aja. Belum ditanam. Tapi gampang lah ini sih minus. Oke ya. Di sini langsung terlihat nih kolam renang. Kolam renang ukurannya 3x8. 3 meter lebih ya. Kali 8 panjangnya. Ini sudah tinggal pakai aja ya. Nah di sini. Ini dindingnya tinggi nih. Dia punya pembatas antara rumah ini dengan rumah yang lain. Jadi dia kasih tinggi sekali. Hampir 10 meter ya tingginya. Yuk. Waktunya kita ke lantai 2 yuk. Kita lihat ruangan apa aja yang ada di lantai 2. Ini ya. Ini tadi kamar tidur tamu. Ini pintu yang ke kamar mandinya. Nih. Ya jadi kamar mandi tamu bisa. Untuk kamar mandi yang ada di kamar tidur tamu. Atau ruang kerja juga bisa. Nanti kita naik link dari lantai 2 aja. Sekarang kita naik tangga yuk. Nah ini untuk tangga lebarnya 1,2 meter ya. Handlenya kayu solid. Dia punya railingnya. Railingnya ini pakai hollow. Finishingnya hitam dok. Nah untuk anak tangganya. Ini dilapisi dengan marmer. Dia punya motifnya, teksturnya. Mirip seperti travertin. Enak sih. Ini anak tangganya juga. Nggak terlalu tinggi. Jadi sangat nyaman di lutut. Yuk. Sampai kita di lantai 2. Ini ada ruang keluarga. Di sana ada ruang keluarga. Jadi ada 2 zona. Seru nih. Kita kesini dulu nih. Oh. Sahabat garasi, Bapak Ibu. Rupanya dia punya plafonnya. Ini sistemnya sudah drop ceiling. Simple. Desainnya bagus. Mewah. Bagian sisi-sisinya udah dikasih LED strip. Nah. Dari lantai ke plafon. Ini tingginya 4,2 meter. Jadi tinggi banget. Ngebuat ruangan ini terasa lapang dan luas. Nah untuk lebarnya. Ini lebarnya hampir 7,3. Dia punya panjangnya kesana 8 meter. Jadi sudah bisa belanjain perabotan. Sudah bisa pilih-pilih besar kecilnya. Dengan ukuran ruangan yang hampir 7,2. Untuk panjangnya 7,8 lebih tepatnya. Jadi hampir 8 meter. Nah disini bukaannya besar-besar sekali. Jendela besar. Dan disini ada dua daun pintu yang bisa dibuka dua-duanya. Viewnya langsung ke lingkungan. Ya. Jalan lingkungan. Nah ini balkon. Balkonnya ini sepanjang lebar dari. Sorry. Balkonnya ini lebarnya selebar dimensi rumah ini. Jadi sangat bisa diletakkan kursi meja. Semi outdoor. Rumahnya besar-besar, mewah-mewah. Nah disini ada kamar mandi untuk bersama ya. Sebelum ke kamar mandi ini ada satu ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kabinet-kabinet. Mungkin konsul atau apa aja yang bisa bermanfaat untuk menyimpan barang-barang. Atau mau cermin yang besar juga pas. Yuk. Disini langsung terlihat posisi dari westafel. Sudah lengkap dengan cerminnya. Di bawahnya nanti tinggal disempurnakan dengan kabinet. Buat menyimpan barang-barang. Nah dia punya bodinya sudah dilapisi dengan marmer. Kemudian ini posisi dari close-upnya. Dan disini ruang sawernya. Udah sempurna. Sudah siap pakai. Disini lampu gantungnya juga udah bagus banget. Tentunya udah lengkap exhaust. Nah dia punya ini dindingnya full dilapisi dengan granital ya. Motifnya seperti motif-motif serat-serat marmer. Jadi kelihatannya juga mewah disini ya. Nah dimensinya ini panjangnya 3,2. Untuk lebarnya 1,8. Jadi udah sangat bagus ya. Ini tangga. Ini lift tentunya. Kita lanjutkan. Ini adalah ruang keluarga. Enak nih. Jadi punya 2 zona. Disana ruang keluarga dengan view ke depan rumah. Disini ruang keluarga. Viewnya ke taman dan kolam renang ya. Ini tentunya ukurannya sama dengan yang tadi di bawah ya. Sama persis ukurannya. Nah disini ada jendela-jendela besar. Semuanya bisa dibuka. Dan ini dia pakai brand dari YKK. Jadi kualitasnya premium. Kualitasnya bagus sekali. Yuk. Ini sudah ada balkonnya. Ya. Balkonnya ukurannya ideal. Dan disini dia pakai hollow ya. Untuk railingnya. Disini view-nya bisa dilihat. View-nya taman dan kolam renang. Nah ini rapi sekali ya. Jadi udah dibatesin pakai tembok. Ya. Tinggi banget nih. Jadi pastinya aman. Ya pendokinnya sih keamanan 24 jam sih. Cuma ini mau yang lebih private ya. Jadi privasinya terjaga. Dari rumah-rumah tetangga dibikinnya tinggi banget nih. Kalau mau lebih hijau. Ini sangat bisa dikelilingi tanaman dolar. Atau vertical garden. Jadi biar pemandangannya lebih hijau gitu ya. Sama ya. Udah dapet AC juga. Nah ini ada kamar tidur. Kita lihat yuk. Oke. Ini ada kamar tidur. Kamar tidurnya juga punya bukaan yang banyak ya. Ini bisa dibuka disini. Sliding. Keser. Bisa dilihat. View-nya juga sama tentunya dengan yang di balkon tadi. View-nya kolam renang. Dan taman yang cantik. Pelafon dari kamar tidur ini juga mewah ya. Jadi seperti frame dibuatnya. Semua sisinya dibuat drop ceiling. Dia punya desainnya simple. Klasik. Tapi yang gak berat. Gak mainin profil-profil. Jadi simple. Ada satu. Dia punya lampu. Ya. Lampunya bagus. Seperti bulan. Atau matahari. Bentuknya seperti permen. Ya. Oke ya. Silingnya juga sama. 4,1. Jadi terasa luas. Nah disini sudah dilengkapi dengan AC. Nah kalau untuk lantainya. Ini lantainya sudah dilapisi dengan parkir. Yuk. Ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Ya. Nah kamar mandi ini sama. Dia punya penataan atau layout. Penempatan-penempatannya sama dengan kamar tidur yang di bawah. Kamar mandinya ya. Disini posisi whatsapp. Nanti tinggal dilengkapi aja dengan kabinetnya. Disini cermin. Ini posisi closet. Dan ini posisi dari ruang shower-nya. Sudah lengkap. Sudah terinstall nih. Rainshower. Handshower. Saniternya semuanya pakai brand dari Toto Premium. Nah untuk panjangnya. Ini panjangnya 3,3. Dia punya lebarnya 1,5. Kalau untuk kamar tidurnya. Kamar tidurnya ini 5,5 meter. Lebarnya 3,3. Jadi sudah kebayang buat beli spring bed, kasur, dan lain-lainnya. Nanti tinggal dilengkapi aja dengan lemari-lemarinya. Kabinet-kabinet dan lain-lain. Yuk. Ini tangga untuk turun ke bawah. Ini tangga menuju ke lantai 3. Kita cobain liftnya. Siddler. Dari Swiss. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1874. Sudah benar-benar pengalaman. Tar ke muka. Eskalator. Elevator. Lift. Terus. Banyak deh produk-produknya. Yuk. Dia stainless semua ya. Rupanya ya. Nah. Di sini. Ya. Bisa dilihat. Kita ke lantai 3. Ya gunain bahannya, materialnya kaca nih. Bagus sekali. Touchscreen. Schindler. Dan ini sudah terlihat 630 kilogram. 9 orang. Ya. Sampai kita di lantai terakhir. Ya. Lantai 3. Rupanya di sini hanya ada koridor dan kamar-kamar. Koridor yang menjadi penghubung di antara kamar 1 dengan kamar tidur lainnya. Ini koridornya sangat nyaman. Dengan lebar 2 meter. Ya. Ini masih bisa diletakkan kursi meja yang simpel. Sudah dilengkapi dengan CCTV. Saya akan tunjukkan satu-satu kamar tidurnya. Oke. Ini adalah kamar tidur pertama. Kamar tidur anak. Dan di sini sudah terlihat pintu. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi. And suite bathroom ya. Nah. Sedikit nih. Saya mau jelasin ini menarik ya. Jadi semua plafonnya dibuat bagus banget. Seperti bingkai foto ya. Di bagian sisi-sisinya ini dibuat drop ceiling. Finishingnya dia pakai bevel nih. Sistemnya dengan cara di bevel. Bevel kecil dan bevel besar. Bagus. Dikasih garis-garis juga. Cakep banget. Bagian terluarnya dikasih spotlight. Ya. Bagian terdalamnya dikasih LED strip. Manis banget. Jadi nuansa klasik dapat tapi yang ringan. Nggak gerat. Nah. Di sini. Sudah ada jendela-jendela besar. Dan pintu. Ya. Pintu untuk menuju ke balkonnya. Kita nikmatin balkonnya sebentar. Wih. Mantap. Ya. Ya. Di depan rumah mewah ya. Viewnya. Tapi di sini. Sudah kita dapetin view. Gedung-gedung perkatoran yang ada di. R.A. Kartini. Lebak Bulus. TBS Simatupang. Nah. Lokasinya ini sangat strategis. Hanya 50 meter. Sudah ketemu jalan. Metro Raya. Pondok Indah. Yuk. Ini sudah ada nih. Lampu tempel bonus. Ini dapat AC juga. Nah. Untuk ruangannya. Saya bantu ukur ya. Saya bantu ukur. Ini lebarnya 4. Dia punya panjangnya. Di sini. 5. 5,5. Jadi lebarnya 4. Panjangnya 5,5. Yuk. Kita sekarang ke kamar mandinya. Yuk. Masuk. Posisi di kanan. Ya. Westafel. Ya. Ini sudah ada cermin. Tinggal dilengkapi aja dengan kabinet. Posisi closet. Ya. Hampir sama sih. Sebetulnya ya. Dia punya layout. Atau penataan ruangnya. Penempatan-penempatan saniter. Nah. Ini rupanya besar nih. Tadi kita udah ketemu. Satu. Dua. Tiga deh. Kalau gak salah ya. Kamar mandi. Dia punya ruang sorenya nih. Paling besar nih. Yang lainnya kita belum lihat ya. Ini oke. Ya. Di sini sudah lengkap. Lensower dan handsowernya. Nah. Untuk dia punya dimensinya. Ini lebarnya dua meter. Kesana panjangnya tiga setengah meter. Tapi dia punya ruang sorenya. Ini ukurannya paling besar. Paling leluasa dan paling nyaman pastinya. Sekarang kita ke kamar tidur berikutnya. Sekarang saya sudah berada di dalam kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua lebih ramping. Tadi empat meter. Ini lebarnya tiga meter. Untuk panjangnya enam koma tujuh. Jadi ini pas buat single bed. Lemari-lemarin pakaian. Tinggal diatur aja. Sudah ada AC. Jadi setiap ruang. Setiap kamar tidur. Sudah dapetin AC. Dan gak lupa. Ada dua lampu tempel. Desain klasik. Satu. Untuk. Lampunya di bagian tengah. Nah. Handshoot bathroom. Kamar mandinya di dalam. Oh ya. Ini ya kusennya. Semua pintu. Kusennya sudah menggunakan RC truck. Jadi rapih dan mewah. Dan. Untuk pintunya juga. Ini. Engineering. Ini solid wood. Kualitas premium. Nah. Disini sudah terlihat. Posisi dari westafel. Ini owner. Semuanya di bawah westafelnya. Gak dikasih kabinet. Karena selera. Oke. Ini sudah cerminnya. Ini dia punya closet. Dan disini ruang shower-nya. Kembali. Ukurannya seperti yang lainnya. Tidak sebesar. Ruang shower yang kamar tidur pertama tadi. Instalasinya sudah lengkap ya. Sudah ada handshower. Handshower. Dan ini full. Dilapisi dengan. Granital. Pakai toto ya. Toto premium. Nyaman sih. Untuk ukurannya. Lebarnya 2. Panjangnya 3 meter. Untuk kamar mandinya. Kamar tidur anak ini juga. Punya balkon. Untuk santai-santai ya. Punya pintu yang besar. Jendela juga. Yang besar. Sirkulasi udara. Dan pencahayaan alaminya juga. Sangat bagus sekali. Rumah ini. Hadap timur. Jadi setiap pagi. Bisa nikmatin matahari pagi. Sehat ya. Ini kamar tidur terakhir. Tentunya kamar tidur utama. Oh. Luas. Besar loh. Kamar tidur utamanya. Oh sama ya. Dia punya plafonnya juga sama. Seperti bingkai foto. Bagian sisi-sisinya drop ceiling. Finishingnya bevel. Kemudian sama juga. Dikasih satu lampu besar. Nanti mau ditambah lagi. Dengan downlight dan spotlight juga boleh. Bagian sisi-sisinya. Ini terluarnya. Dia sudah pakai lampu-lampu spotlight ya. Oke. Di sini. Dia punya bukaannya besar. Jendelanya besar. Geser. Di ujung sana juga sudah ada pintu. Jadi jendela-jendela-jendela. Ini 95% jendela kaca dan pintu ya. Jadi di sini siang hari pencahayaannya nih sangat maksimal. Udaranya juga seger banget. Ukurannya besar. Kesana 7,2. Kesini 6,8. Jadi beli spring bed, perabotan, dan lain-lainnya. Sudah terbayang ya. Karena ukurannya sudah saya sebutkan. 7,2. 6,8. Sudah ada bonus AC. Lampu ding-ding. Tentunya kamar mandinya di dalam. Nah di sini ada akses ya. Ada pintu. Menuju ke balkon ini. Balkon yang ada di belakang rumah. View-nya langsung ke taman. View-nya ke taman dan kolam renang. Wah besar loh. Dari sini aja bisa kita. Ya. Dari sini bisa. Karena saking luas. Saking lebarnya ya. Saking besarnya. Sudah dilengkapi dengan kamera mandi. Yuk kita lihat kamera mandinya. Oke. Di sini sisi kiri. Ya. Langsung ketemu posisi westafel. Cermin. Closet. Dan ini area ruang shower. Dan sudah dilengkapi dengan batak. Dia pakai mereknya Toto Premium. Oke sih. Di sini nuansanya putih. Ya lebih cerah. Jadi ini kamar mandi yang paling cerah. Dia punya temanya. Nuansanya. Nah di sini sama ya. Nanti tinggal dilengkapi aja dengan kabinet. Untuk menyimpan barang-barang tentunya ya. Oke sih. Bagus. Sudah sempurna. Rapi. 100%. Sudah siap. Huni. Rumahnya udah sama-sama kita lihat ya. Siap huni. Sudah rapi. Sudah bersih. Dan saya pastikan. Ini satu-satunya rumah dengan luas tanah 270 meter persegi. Lainnya diantaranya rumah-rumah besar di atas 500 meter. Jadi yang lagi cari rumah di Pondok Indah. Jakarta Selatan. Kawasan Elite. Ini berada di lokasi premiumnya Pondok Indah. 50 meter udah ketemu Metro Raya Pondok Indah. Harganya 19 miliar nego sampai deal. Rumahnya tiga rantai. Kolom renang. Taman yang cantik. Udah dilengkapi dengan lift juga. Nah. Buat Bapak Ibu. Yang mau beli kaveling. Kita jual nih. Kita juga jual persis di sebelah rumah ini. Kita jual kavelingnya juga. Luas tanahnya sama. 270 meter persegi. Dengan dimensi 7,5 x 36 meter. Jadi panjang. Oke. Bapak Ibu. Yang mau lihat rumah ini. Harus cepat. Karena gak ada lagi. Cuma satu-satunya. Udah ada beberapa yang lihat. Dan cocok. Tinggal nego-nego harga. Jadi setelah lihat video ini. Harus langsung telepon saya. Yang ada di video ini. Harus gercep. Harus cepat. Karena tadi. Langkah. Jarang. Dan satu-satunya. Kalau langkah jarang. Masih ada yang lain ya. Ini saya garansi. Satu-satunya. Dengan luas tanah. 270 meter persegi. Buat teman-teman. Sahabat garasi. Bapak Ibu. Yang belum subscribe. Dukung channel kita ya. Seperti biasa. Tekan tombol merahnya. Di subscribe. Like, share, komen. Dan aktifkan loncengnya. Notifikasinya. Supaya gak ketinggalan video-video terbaru. Dari kita ya. Selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video garasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!